Intro Nah sekarang itu usum, anti-ilmu itu usum Yang usum sekarang itu politik, kenapa identitas? Identitas Karena badai orang Yogyakarta itu Wah badai orang Indonesia, anak-anak badai orang Indonesia Jadi badai usum, kenapa? Pakaian apa? Ya saya lihat hadis nanti ngeluh, kesonatan ibadah nggak lebih putih ya? Ada kesonatan ibadah nggak lebih putih Tapi kalau orang Yogyakarta itu tidak wajib Kadang-kadang saya menunjukkan, saya tidak menunjukkan Saya itu seingat saya belum pernah mengaji tidak pakai baju putih Karena pikiran itu sering ditanya Saya akan menunjukkan, kalau orang Yogyakarta itu orang Yogyakarta Kalau orang Yogyakarta itu orang Yogyakarta itu orang Yogyakarta Setengah-tengah itu orang Yogyakarta itu orang Yogyakarta Tapi tetap di Indonesia Kita tidak mikir Harusnya tidak mikir kalau badai Tapi itu tadi Saya masih khusus Jika jadi tren Ngaguh kami Hem kutai jaga pacip Harus ada yang pakai badai Untuk menunjukkan kalau tidak Mungkin dia termasuk begitu Mereka itu Mereka itu harus mengurus Itu tidak tahu saya kalau Itu berarti sudah tinggi kelasnya Jadi menurut saya Tengah-tengah pakai hem putih Kalau sholat Tengah-tengahnya adalah jubah terlalu Arab Nabi Yang digulun Kayak orang kuno-kuno Sarongan sitok Dicanjang di Bawa baju Bagaimanapun menjadi sunat Karena kamu punya Sehingga kamu bilang sunat Karena kamu punya Dulu kita-kita Zaman Rasulullah Masih hidup Kita semua itu tidak punya baju Punyanya satu Sehingga Nabi tidak berani Mensunatkan pakai baju dua Kesunatan serban Karena kita hanya punya Pakai baju satu Kita harus mikir bagaimanapun Di antara kesunatan itu Karena kita mampu Setelah tidak mampu Tidak ada sunat Terus Jaber mulai marah-marah Termasuk yang diceritakan Kalau kamu bungkus orang mati Gimana? Ya tak bungkus itu Sampai sikil berdasarkan itu Yakin ya Ini yang mati dibungkus semurnya Nanti kalau pepes itu ya Dibungkus Terus bariku lagi dibuka Raine ya Yang mutir-mutir Raine ya Terus Jaber ceritakan Caranya wajib Jaber Tidak wajib Tidak wajib Ya wajib Terus dia ceritakan Dulu Syed Hamzah Dulu Bapak saya Abdullah Jaber bin Abdillah Itu saking tidak adanya baju Itu tidak ditutup Sirae sampai sarong Bukan kapan? Itu seperti sikili Tidak ditutup sikili Sirae Akhirnya Duh maturkan di Nabi Tidak ditutupi Sirah Waj'al ala rizlihi Say'an min izkhiri Akhirnya sikili Ditutup Sukat Saking tidak adanya Tidak Jangan adanya Jangan adanya Jangan adanya Jangan adanya Jangan adanya Jangan adanya Al-Ahmat Al-Ahmat Bintu yang tinggi Medium Itu lah Betul Begitu Sebenarnya Islam Buku korma Gampang Sidi-sidi Buku korma Rasul Berita Buku korma Berita Berita Gimana Jangan adanya Makanya Buku korma Buku korma Buku korma Buku korma Buku korma Buku korma Lalu juga sering, tidak ada orang kaya seseorang di sana, di sana tidak ada orang yang di sini tapi Korma, di sana tidak apa-apa saya di sana, saya di sana mbak, makan kue berapa di sana saya bawa-bawa itu energi-busangan saya menyebukakan yang saya dengar saya tidak tahu saya sangat ternyata anda di sana, anda tidak perlu menyesal bawa saya ke rumah dalam korma ini beberapa tahun Biasa saja, dulu Nabi dia biasa, Nabi kalau zaman ngendikan ngeper sampai 4 kali, kalau nggak mampu ini, ini, kalau nggak mampu ini, Nabi kalau ngendikan ya gitu, sampai diulang-ulang Karena Nabi tahu, tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu Misalnya Kak Farok, kuasa 2 bulan untuk, kalau nggak bisa, ngasih makan orang miskin sekian, kalau nggak bisa, nggak bisa, sampai habis Kalau nggak bisa, ya Rasulullahullah, firsana satin, sampai lulus nggak usah, sikit tamrotin, kalau nggak bisa, fabi kalimatin, toibah, canggam sing api, nariso sementing, jomrengut Terakhir, walaubitalkotin apa, what's it? Itulah, emak, mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, terus dipatenkan satu, ngel-ngel, ngake Kenapa ngakuin korma, khutbah bareng, Mereka harus makan dewa, minta, ya, 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 saya coba, ke sekolah-kobat, terus ngomong-ngomong, ya, ya, biasa saja, kalau ingin sunnah-sunnah itu biasa saja Dawa Nabi, walkos, dawalkos, datablu, kamu itu yang biasa saja, biasa itu ya standar saja, ya biasa, jadi Nabi dulu kalau ngakuin sunnah itu biasa Sunnah itu sanahya Rasulullah SAW, ini sunnah yang dilakukan Nabi, tapi di luar yang azimah, azimah itu yang wajib untuk berdoain, itu suhabat biasa Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu, seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu, zaman Nabi, awal Islam Zaman lihat Bilal, Zaman ada yang bloder, gitu, Zaman lihat film Umar atau film-film Bilal, itu memang nyata, dulu itu Laya jidu ahaduna illa sauban wahidah, enggak ada yang kecuali punya baju apa, Zaman dulu film-film, mulai versi sining kitab, sampai versi film itu sama Bilal ada yang bloder, orang-orang, ada yang bloder, pasupan, orang-orang, ada yang bloder, pasupan Hal itu cerita ini, bersholat salam langsung Melayu, bersholat salam langsung Melayu, bersholat langsung Melayu, bersholat langsung Melayu, bersholat langsung Melayu, di rumah itu, udah Saking tidak adanya baju Saya ingin ada sunatnya Ya begitu Makanya ketika disini Umar Nanti kalau sudah jembar ya jembar Sudah biasa saja Kalau tidak bisa semua jangan sama Sekali misalnya kita tidak bisa cubahan Tidak bisa serbana Supaya saya tidak keriting jubahan Tidak bisa digunakan Tidak bisa digunakan Tidak bisa digunakan Ya sudah pakai hem putih saja Sehingga penting duit semangat Sudah putihnya Ya tengah-tengah itu Tapi kalau kira-kira dianggap wajib Ganti badai seperti itu Itu makamnya sudah itu Sudah tinggi sekali Ya Nabi itu kan Misalnya Nabi Nyifati rambut yang baik itu yang lurus Sifatnya Dajjal itu keriting Tapi yang keriting ya tidak apa-apa Bukan berarti Wah keriting mirip Dajjal yang ada Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan Nanti kalau Allah bikin lurus semua Dikira tidak mampu bikin yang keriting Ya sudah dibikinlah yang keriting Ya sudah gitu biasa saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih